Berkas kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dialami seorang mahasiswi di Sulawesi Utara dikembalikan kejaksaan tinggi ke pihak penyidik Polda Sulut. Hal ini terungkap ketika relawan perempuan dan anak partai Perindo yang memberikan pendampingan terhadap korban mendatangi kejaksaan tinggi Sulawesi Utara. Ketua DPW RPA Perindo Sulawesi Utara bersama pengurus DPD RPA Minahasa mendatangi kantor kejaksaan tinggi Sulawesi Utara. Kedatangan pengurus organisasi saya partai Perindo ini untuk mengkonfirmasi perkembangan kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dialami seorang mahasiswi berinisial GH. Dalam pertemuan, kejaksaan terpaksa mengembalikan berkas ke pihak penyidik Polda Sulut karena ada beberapa dokumen yang belum ditandatangani. Untuk menanyakan apakah benar sudah masuk P21 karena semua berkas menurut penyidik dari pihak Polda sudah diserahkan semua. Dan saya tadi menemui Ibu Iken sebagai jaksa penutupnya ya, JPU-nya untuk menanyakan apakah sudah P21. Kejaksaan tinggi Sulut juga memastikan akan segera membuat dakwaan dalam pekan ini setelah berkas kasus dinyatakan P21 atau lengkap. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, AY News melaporkan.